Allahumma rahamna bil Qur'an Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma bu'aduh Sahabat pencinta Al-Quran Kita akan melanjutkan Kali ini kita akan melanjutkan Pelajaran kita Membaca Al-Quran Surah Sejadah Akhir dari Surah Sejadah Kita akan baca bareng-bareng Agar lidah kita fasih Agar lidah kita terbiasa Membaca Al-Quran Dan bisa lancar bacaan kita Kita akan mulai dengan Pembacaan Ta'awud dan Basmalah Perhatikan baik-baik Kita mulai bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Walanudziqanahum minal al-azabi al-adnaadun al-azabi al-akbar Walanudziqanahum minal al-azabi al-adnaadun al-azabi al-akbar Duna al-adnaadun al-azabi al-akbar La'allahum yaruj'uun Wa man a'lamu minman zukkir bi-ayati rabbih Bi-ayati rabbihi zumma a'rad anha Inna minal mujarimin muntaqimun Wa laqad a'atayna mujar kitab Falatakum fi miryah Maaf Kita ulang sekali lagi Wa laqad a'atayna mujar kitab Falatakum fi miryah Falatakum fi miryatim min liqaihi Wa ja'alna huudah Wa ja'alna huudah libani isra'il Oke sahabat pencinta Al-Quran Kita bahas tajwidnya Mulai dari Ayat yang pertama Ayat 21 Di sini ada Non musyadadah Ini disebut dengan gunnah musyadadah Atau non tajdid Musyadadah Gunnah musyadadah Di sini mim sukun Mim namat mim mati Bertemu dengan mim Bacaan idagam mimi Atau idagam mis lain Adana Adana di sini Bacaan kol kolah sukro Dipantulkan Adana Seperti itu Agabil akibari Akibari La'allahum yarji'un Wa man azlamuh Di sini nun mati Bertemu dengan hamzah Bacaan Ilher Halqi Mim ma Mim man Di sini ada Mim tajdid Sama dengan non tajdid Bacaan Gunnah musyadadah Terus Nonsukun Man zukirah Nonsukun Bertemu dengan Zal Bacaan ikhfa Harus dibaca Sama Mim man zukirah Seperti itu Bi ayati Rabbihi Suma Di sini Ada gunnah musyadadah Lagi Anha Anha ini jelas Ilher Halqi Bacaan Anha Seperti itu Inna Di sini ada Gunnah musyadadah Dengung juga Minal Mujer Rimina Mujer Mujer Ini Bacaan Kol kolah Sukroh Harus dipantulkan Muntakimun Nonsukun Non mati Bertemu dengan Tak Bacaan Ikhfa Hakiki Ikhfa Hakiki Jadi Bacanya Samar Bertemu dengan Mim Mim Bacaan Ithogom Bi gunnah Tanwin Bertemu dengan Mim Ithogom Bi gunnah Masuk Disertai dengan Dengung Jadi Didengungkan Tiga ketuk Dengung itu Dua ketuk Cuman Kalau Dihitung dari Hurufnya Maka Itu Disebut Tiga Di sini Ada Mat Wajib Muttasil Karena Mat Bertemu dengan Hamzah Di satu Kata Wajal Nahu Hudalli Bani Israel Hudalli Ada Tanwin Bertemu dengan Lam Masuk Tanpa Dengung Jadi Bacanya Tidak Dengung Langsung Masuk Kelam Cuman Tidak Dengung Kalau Ithogom Bi gunnah Langsung Masuk Masuk Tapi Disertai Dengung Disini Hudallibani Jadi Jangan Dibaca Hudallibani Jangan Dibaca Seperti Itu Tapi Dibaca Jelas Pendek Hudallibani Seperti Itu Disini Ada Ini Mat Bertemu Dengan Hamzah Di dua Kata Kalimat Lain Kata Majais Mun Fasil Panjangnya Boleh Dua Boleh Empat Boleh Lima Sampai Enam Israel Ini Israel Ini Satu Kata Jadi Ada Mat Bertemu Dengan Hamzah Di satu Kata Mat Wajib Mutasil Panjangnya Lima Sampai Enam Il Ini Mat Arid Lisukun Oke Kita Lanjut Wajal Wajalna Minhum A'immat Yahduna Bi Amrina Lama Soberu Lama Lama Soberu Wakanu Bi Ayatina Yukinun In Rabbaka Yafsil Bainahum Yawm Al-Qiyamah Yawm Al-Qiyamah 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 fi masakinihim inna fi dhalika la ayat afala yasmu'un oke kita bahas lagi tajudnya mulai dari ayat 24 wajianna minhum disini ada ilhar mimsukun bertemu dengan hamsa ilhar safawi immatai yahdunah ini ada immah mimtashdid gunnah musyaddada terus tanwin bertemu dengan ya bacaan idgham bigunnah masuk langsung ke ya immatai disertai dengan dengung jadi idgham bigunnah itu masuk disertai dengan dengung bacanya dengung yahdunah bi'amrinan mimsukun bertemu dengan ro'idhar safawi lama disini ada imtashdid idhunnah musyaddada sabaru matabi'i kalau disini berhenti jadi mat mat matabi'i wakanu wakanu bi'ayatina yukinun matari'i matari'lisukun inna rabbaka nuntashdid gunnah musyaddada huwa yafsilu baynahum baynahum disini ada matlayin atau matlin yaumal numim yibaynahum yaumah mimsukun mimmati bertemu dengan ya idhhar safawi yaumal qiyamah ada disini ada mimsukun bertemu dengan ya idhhar safawi idhhar safawi jadi bacanya jelas seperti itu lahum kal lahum kam disini juga ada idhhar safawi mimsukun bertemu dengan kaf kam ahlakna disini ada mimsukun bertemu dengan hamzah idhhar safawi ahlakna yang hurufnya idhhar safawi itu banyak selain mim dan bak jika ada mimsukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan bak itu semuanya idhhar safawi mimsukun disini ada nunsukun bertemu dengan kaf ikhfa ikhfa jadi ikhfa bacanya samar qabalihim ada disini ada kol kolasugrah qabalihim disini mimsukun bertemu dengan mim tadi mimsukun bertemu dengan selain mim yang ini mimsukun bertemu dengan mim bacanya idhgham mimi atau idhgham mis lain minal kuruni ada al-kumariyah yamsunah ini idhhar safawi mimsukun bertemu dengan shin disini kalau berhenti disini itu namanya mat'arid lisukun kenapa ada mat diakhiri dengan huruf hidup berada di wakaf jadi mat'arid lisukun ini juga mat'arid lisukun mat'arid lisukun itu panjangnya sampai enam boleh dua ketuk boleh empat ketuk boleh lima sampai enam ketuk disini kebanyakan orang pakai yang empat biasanya tapi tidak apa-apa meskipun dua atau enam kita lanjut awalam yarau anna nasukul maa ilal ardu aljuruzi fanukhriju bih fanukhriju bih zara'an takkulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubasirun وَيَقُولُونَ METEI HADHA الْفَتْحُ IN KUNTUM صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ تَظِرُونَ Oke, kita bahas mulai dari ayat 27 disini ada berjumpa dengan Hamzah di satu kata disini ada Al-Qumariyah disini Alif Lam Alif Lam Qumariyah فَنُخْرِجُبِهِ زَرُعَنْتَ jadi زَرُعَنْتَ ada تَنْوِن bertemu dengan bacaan إِخْفَ ikhfa sama disertai dengung مِنْهُ disini ada إِذْهَرْحَلْكِ jelas bacaannya مِنْهُ seperti itu أَنْعَ disini juga ada إِذْهَرْحَلْكِ juga نُنْسُقُن bertemu dengan عَنْ أَنْعَمُهُمْ مِنْسُقُن bertemu dengan وَوُ إِذْهَرْحَلْكِ jelas وَأَنْفُسُهُمْ disini ada نُنْسُقُن berjumpa dengan فَ أَنْفُ berjumpa dengan فَ bacaan إِخْفَ إِخْفَ hakiki bacanya samar disertai dengung أَفَلَا يُبَ أَدَكُلْكُلَ سُغْرَ يُبَ سِرُون مَنْعَرِ لِسُقُون وَأَيَقُلُونَ مَتَا هَذَا الفَجْحُ أَدَكَ أَلْفُ لَمْكَمَارِيَّ إِنْكُنْتُمْ نُنْسُقُون bertemu dengan كَفْ إِخْفَ حَكِكِ نُنْسُقُون bertemu dengan تَأْسَمَ إِخْفَ حَكِكِ bacanya samar disertai dengung contoh إِنْكُنْتُمْ إِنْكُنْتُمْ سَوْ مِنْسُقُون bertemu dengan سَوْ إِذْهَرْ سَفَاوي jelas تُمْسَو دِفِين مَتْعَرِدْ لِسُقُون بُلْيَوْمَ الفَجْحِ ada alif لم Qomariya لا يَنْفَعُ ada إِخْفَ حَكِكِ samar disertai dengung نُنْسُقُون bertemu dengan فَ الَّذِي لا يَنْفَعُ di sini ada alif lam syamsiyah tandanya tashdid كَفَرُ إِمَ mat berjumpa dengan Hamzah di dua kata dua kali dua kata maka disebut dengan مَتْجَئِزْ مُنْفَسِل إِمَنُهُمْ مِمْسُقُون bertemu dengan وَاوُ إِذْهَرْ سَفَاوِ وَلَا هُمْ يُنْ مِمْسُقُون bertemu dengan إِذْهَرْ سَفَاوِ juga jelas يُنْزَرُون نُنْسُقُون berjumpa dengan ضَ bacaan إِخْفَ dibaca samar disertai dengung يُنْزَرُون مَنْعَرِدْ لِسُقُون فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ bacaan إِذْهَرْ حَلْكِ jelas هُمْ وَلَا وَأَوْوَ تَذِرْ عَنْهُمْ وَلْتَذِرْ juga bacaan إِذْهَرْ مِمْسُقُون bertemu dengan وَاوُ bacaan إِذْهَرْ سَفَاوِ وَلْتَذِرْ نُنْسُقُون bertemu dengan إِخْفَ حَلْكِ bacanya samar disertai dengan إِنَّهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ تَشْدِدْ غُنَّهْ مُشَدَّدَ عَنْهُمْ مُنْظَرُون عَنْهُمْ مِمْسُقُون bertemu dengan مِمْ إِذْهَمْ مِمْي atau إِذْهَمْ مِسْلَيْنْ مُتَ عَنْهُمْ سُقُون bertemu dengan إِخْفَ حَلْكِ bacanya samar disertai dengan مُتَظِرُون مَتْعِرِدْ لِسُقُون Oke sahabat-sahabat pencipta Al-Quran cukup sampai disini video ini semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa mengerti tejuwit pada ayat ini terima kasih saya akhiri mohon maaf apabila ada yang tidak jelas keterangannya tidak jelas saya mohon maaf bagi yang belum bergabung silahkan bergabung dengan channel dakwah muslim ini semoga bagi teman-teman yang bergabung dan men-support channel ini semoga riskinya ditambah semoga diberi kesehatan riskinya bertambah semoga diberkahi dan diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbil alamin saya akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati